Sehaking pencitraan, Anis siapkan mic untuk kompensi usai diperiksa KPK. Dimana ada gula, disitu gampang cari semutnya. Dimana ada Anis, disitu ada banyak drama pencitraan dari cari muka di depan publik. Anis selalu bisa mengubah setiap momen yang terjadi menjadi sebuah alat pencitraan. Anis diperiksa KPK terkait penyelidikan dokaan korupsi Formula E. Dari awal saya sudah diprediksi, tidak akan terjadi apa-apa dengan Anis. Anis akan baik-baik saja, karena terkenal selalu lolos dalam berbagai isu seolah ada kekuatan besar di belakangnya yang selalu melindungi dan mendukungnya. Bagaimana tidak, Anis tampil sangat berbeda setelah keluar dari gedung KPK, usai diperiksa selama kurang lebih 11 jam. Dia mengambil manuver yang lain dibandingkan pihak lain yang dipanggil KPK. Anis tampak menggunakan mic saat memberikan keterangan kepada awak media. Ini sempat dipertanyakan, dan KPK menyatakan tidak pernah menyediakan fasilitas seperti itu kepada mereka yang dipanggil. Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri menegaskan lembaganya tak pernah menyediakan secara khusus peralatan tersebut. KPK tidak pernah menyediakan mikrofon khusus untuk pihak yang diundang ataupun dipanggil keperluan penyedikan maupun penyedikan ketika akan memberikan tangkapan terhadap media, kata Ali. Ternyata Anis sudah merencanakan hal tersebut. Sejak pagi sebelum tiba menjalani pemeriksaan, staf Anis tampak mempersiapkan mic di gedung merah putih KPK. Begitu juga setelah selesai diperiksa selama 11 jam. Begitu keluar dari menjalani pemeriksaan, Anis langsung berdiri di depan mic yang disiapkan para stafnya. Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, kata Anis. Ketika dibentuk tim 8 pada masa itu saya diundang, saya nyatakan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Penjagaan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas penjagaan korupsi. Dan Alhamdulillah, hari ini diundang untuk membantu. Kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK, kata Anis lagi. Sampai segitunya seorang Anis mempersiapkan konferensi pers. Tapi bukan Anis namanya, kalau tidak pintar pencintraan. Kalau saya jadi Anis, maka saya akan sekalian siapkan panggung yang lebih mega, bodi mewah, dan dilengkapi tata cahaya yang indah serta tata suara yang menggelekat. Sekalian saya akan undang artis K-pop untuk konser di sana untuk menghibur pendukung dan awak media yang sudah menunggu berjam-jam. Lalu saya undang ribuan awak media dan jurnalis untuk meliput sahabatnya dapat pabrisitas mahal, dahsyatnya yang membuat saya terkenal hingga di ujung dunia. Kalau mau pencitraan, jangan tanggung-tanggung, langsung buat yang besar. Ada satu hal yang menarik, terkait pemeriksaan terhadap dirinya. Anis tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan memberi keterangan terkait dengan Formula E. Anis menghindari pertanyaan-pertanyaan soal proses pelaksanaan Formula E. Berikut perancaraannya, termasuk pembayaran komitul fee kepada penyelenggara selama 3 tahun, padahal masa jabatan yang sudah berakhir pada tahun ini. Bahkan KPK juga menyebut tidak akan mengungkapkan kepada publik hasil pemeriksaan tersebut. Namanya juga Anis, sering menghindar saat ditanya sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Dia maunya bicara hal-hal yang memberikan keuntungan politik buat dirinya. Yang tak menguntungkan dirinya tak dijawab. Berarti sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, Anis dipanggil kemungkinan hanya untuk menjawab berbagai pertanyaan, lalu beres. Anis bahkan bisa tersenyum, bahkan menyiapkan mic untuk konferensi pet seolah dia sudah tahu hasil akhir pemeriksaan terhadap dirinya. Anis seolah menikmati momen ini, bisa jadi Anis memanfaatkan ini untuk membuat sebuah narasi bahwa dirinya memang tidak bersalah, dan membantu KPK, sehingga masyarakat percaya bahwa Anis adalah pemimpin jujur, amanah, dan transparan. Anis bisa memanfaatkan ini sebagai panggung untuk capres. Kalau ditanya siapa oportunis paling hebat, rasanya tidak salah, kalau kita menyebut nama Anis Mas Bedan. Mungkin selamai kapanpun kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam saat pemeriksaan. Anis minta berkelit, KPK pun agak kurang dipercaya akhir-akhir ini karena terkesan kurang-kurang. Ini kombinasi yang komplit, bagi yang mau prihatin silahkan prihatin. Anis, terlalu banyak intrik dan drama pencederaan, kerja tak jelas, pamer persona adalah keahlian nomor satu. Bagaimana menurut Anda?